Hai ya selamat malam drumners ya ini dia kita berada di rumah mbah ponem ya di dusun bibis bangun jiwo dan ini kondisi dapur dari mbah ponem yang terdampak gempa timuner satu tembok ya ini kondisinya sudah rubuh sudah eh rata dengan tanah ya kita gempa Jumat malam ya sebagai informasi kekuatan gempa ini berdasarkan informasi dari BMKG mencapai 6,4 Magnidudo ya dari kedalam sekitar 25 km nah lokasinya berada di baradaya Kabupaten Bantul ya ini kondisi terkini tribuners di rumah mbah ponem dan ternyata lokasi yang terdampak ini berada di area dapur ya dari rumah mbah ponem seorang lansia tribuners bisa kita saksikan bersama temboknya rubuh dan beberapa barang juga ikut rusak ya tribuners ya namun beruntungnya tidak ada korbannya dari pemilik rumah ini dan saat ini BBBD DIY dan juga BBBD Kabupaten setempat masih terus melakukan pendataan ya terkait korban dan juga beberapa kerusakan ya area yang terdampak ini sekitar tembok berupa sepanjang sekitar enam meter ya tribuners dari dapur mbah ponem dan saat ini masih belum di evakuasi ya kerusakan-kerusakan dari rumah mbah ponem di dusun bibis bangun jiwo Kabupaten Bantul ya dari informasi BBBD DIY mencatat ada lima kali gempa susulan ya dari pasca gempa 6,4 magnetodo pada pukul 19.57 tadi malam ya ya selain di Kabupaten Bantul BBBD DIY juga melaporkan bahwa dua kabupaten lainnya juga terdampak bahwa gempa salah satunya yang di Kabupaten Kulonprogo dan juga Kabupaten Gunung Kidul ya beberapa fasilitas umum baik pemerintah maupun swasta juga ikut terdampak begitu pun juga beberapa rumah warga juga ikut terdampak di sini nggak ada besinya ya nggak ada besi Terima kasih.